Intro Kesan kami ikut acara ini mudah-mudahan dengan acara ini kita makin mantep dengan apa yang kita cita-citakan ya Ya acara ini juga benar-benar menggugah minat kami semua, terutama kita yang akan memasuki peninjang perkuliahan Acaranya saya asik ya, terus saya memotivasi banyak manfaat buat kita Saya bisa ketemu orang-orang baru dan juga bisa mewakili dari sekolah dan saya bisa mendapatkan motivasi yang lebih lagi Hadiahnya juga luar biasa Nggak galau lagi pilih jurusan, udah tahu kemampuan diri, sifat diri itu seperti apa Menambahkan wawasan lagi dan bagi saya wawasan baru gitu Yang asalnya galau jadi nggak galau Apa dapat wawasan gitu disini tuh buat nanti ke depannya milih tuh kayak gimana Asik Menambah pengalaman, terus memotivasi banget gitu Acara ini luar biasa karena pembicaranya pun yang bisa memberikan inspirasi kepada saya Mereka itu memberikan arahan kepada kita Dari acara ini pula saya mendapatkan ilmu bahwasannya Apa yang kita gairahkan itulah yang harus kita kejar Bukan mengikuti tren atau bukan mengikuti teman-teman yang terus mengajak kita pada Bekat-bekat yang tidak tertuju tapi tetap dari passion kita Itu passion kita menunjukkan masa depan kita Sangat memotivasi apalagi pengisi-pengisinya kan dari berbagai macam bidang Dan menurut saya acara ini mendapat inspirasi dan menambah motivasi saya Jujur saya sebagai remaja sangat tertarik dengan acara ini Dan juga para motivatornya seperti pembicaranya ada Abah Rama Kayak tadi terus Purwacaraka Ada Karidual Kamilnya juga terus Abang Alinya juga ya Nah itu tuh sangat menginspirasi kita bagaimana mereka bisa sukses sampai sekarang Terus menurut kami acara sekarang itu sangat menambah ilmu ke kitanya Terus nggak sia-sia kita datang ke sini jauh-jauh soalnya bukan cuma bisa bertemu dengan teman yang lain Tapi banyak ilmu yang kita dapat Pas banget dimana kita selesai UN ya kadang suka masih bingung milih jurusan apa kayak gitu Dan akhirnya disini terbuka pikirannya jadi udah tahu nih mau dibawa kemana Kita tuh jadi lebih termotivasi dan jujur ya acara ini tuh seru ya banyak yang hal menarik Acara ini pastinya memotivasi, bermanfaat, kita jadi tahu bakat-bakat kita yang mungkin selama ini sebenarnya kita nggak pernah tahu Dan akhirnya kayaknya tahu juga ya temubakat.com juga yang mungkin baru segelintir orang tahu Akhirnya mungkin sekarang bisa lebih dipublikasikan lagi Seru, keren, amazing ya kita bisa ketemu sama Kang Ridwan Kamil, sama Kang Purwacaraka, sama Kang Ali Bagus ya Kita bisa terinspirasi gitu dengan adanya acara ini Pembicaranya orang-orang hebat jadi kita bangga banget bisa ikut langsung dalam acara ini Dan yang pastinya talent mappingnya keren bikin gagal lagi Menurut saya sosok Ridwan Kamil adalah seorang yang segar ya Yang pertama beliau adalah sosok muda, yang kedua memang jenius karyanya luar biasa prestasinya mendunia Kang Ridwan Kamil itu sosok yang berjiwa muda, optimisnya tinggi Dan bisa mendobrak kota Bandung menjadi lebih baik Kang Ridwan Kamil juga bisa dibilang terbatas Dan memiliki ide-ide yang segar, yang patut untuk kita contoh Sosok yang benar-benar luar biasa ya teman-teman ABG banget Tadi udah kelihatan dari mulai raut wajahnya yang benar-benar bercahaya gitu Sampai juga prestasinya yang sangat luar biasa Dan itu merupakan inspirasi juga buat kita semua sebagai pelajar dan calon mahasiswa Seorang yang kreatif, yang punya inovasi tinggi Ridwan Kamil itu orangnya hebat banget Ridwan Kamil itu menurut saya sosok yang berjiwa muda Terus mampu mengajak kemaja-kemaja itu menjadi terpotifasi Dan menurut saya dilihat dari sejarah kehidupannya, dari karya-karyanya Bahwa itu merupakan sosok yang pekerja keras dan mudah-mudahan yang jujur juga Sekarang saya masih bisa bilangnya Beliau itu adalah seorang arsitektur yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung Ridwan Kamil itu suatu sosok yang luar biasa ya Masih muda dan sudah bisa berkarya untuk Bandung Dan bisa maju di kancah internasional itu keren banget Seorang anak Bandung sendiri gitu Dan dia sedang berusaha untuk membangun Bandung kembali menjadi lebih baik Dia mau memimpin daerahnya sendiri gitu Ridwan Kamil itu mewakili kita-kita semua generasi muda yang ingin berubah Yang ingin membuat Bandung lebih baik gitu Belum tahu Ridwan Kamil itu yang mana Tapi pas tadi kesini lihat Ridwan Kamil kan jadi tahu Ternyata keren banget ya pemirsa Keren, sumpah keren banget Bandung itu sangat membutuhkan orang seperti Bapak Ridwan Kamil gitu Soalnya Bandung itu kan sekarang udah kurang teratur Pemimpin yang dibutuhin di kota Bandung itu emang harus yang bisa nata kota Bandung Meromba kota Bandung jadi lebih baik gitu Kita tuh butuh banget sosok yang mau memperbaiki Bandung seperti Bapak Ridwan Kamil Kehadiran sosok Ridwan Kamil itu sangat dibutuhkan Karena juga untuk membersihin ya Pembangunan juga Kreatifitasnya keren Ya kreatifitasnya juga Pokoknya Ridwan Kamil itu benar-benar dibutuhkan deh di Bandung Bandung sekarang butuh pemimpin yang mempunyai jiwa muda gitu Yang dapat menampung kreatifitas-kreatifitas generasi muda Ridwan Kamil juga mengutamakan lingkungan Yang mungkin Ridwan Kamil bisa memberikan perubahan bagi kota Bandung Dan lebih membuat Bandung berkelas di Indonesia Bandung itu membutuhkan orang-orang yang kreatif dan bisa berpikiran out of the box Jadi kan Kang Ridwan Kamil itu seorang arsitek dan penata kota yang hebat Jadi cocok banget kalau memimpin Bandung Ditambah lagi Kang Ridwan Kamil itu kalau dari segi usia itu masih muda gitu Jadi masih paling tau banget gitu apa yang terjadi sama Bandung saat ini Dan membutuhkan, Bandung membutuhkan Ridwan Kamil juga untuk merubahi Bandung Dan juga Bandung yang saat ini tuh sudah semrawut Beliau dapat membenahi Bandung yang tadinya semrawut Mudah-mudahan menjadi Bandung yang dicantai oleh masyarakat Bandung Sosok Ridwan Kamil itu adalah seorang arsitek yang bisa menata kota Saya optimis beliau akan meningkatkan index of happiness dari orang Bandung Sehingga kotanya bisa maju karena kemajuan sebuah kota diperlihatkan oleh warganya Apakah warganya itu bahagia atau tidak Kalau bahagia berarti cenderung kota tersebut sudah maju dan makmur Nah mungkin dengan adanya Kang Ridwan Kamil bisa memperbaiki tata kota Bandung menjadi lebih hebat lagi Kalau sekarang lihat jalanan kan macet, banjir, jelek, panas Pemimpin seperti Ridwan Kamil, Bandung jadi lebih bersih, lebih segar, lebih indah pokoknya Jadi main ke Bandung asik gitu Diharapkan bisa mengebrak Bandung lebih dan lebih lagi Saya beliau dapat membangun kota Bandung menjadi lebih baik lagi dengan inovasi-inovasi baru dari beliau Buat ngerapihin Bandung yang sekarang acak-acakan itu butuh banget Ridwan Kamil ya Pokoknya Ridwan Kamil top abis Saya yakin karena Bandung ini memang membutuhkan seorang pemimpin yang dia tahu karakter Bandung Dan mungkin melalui beliau salah satunya dan tentunya dari warga Bandungnya sendiri mungkin Bandung akan lebih baik lagi